Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto Belu memberikan keterangan secara jelas saat ditanya terkait status Jogowi Dodo di Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Saat ditanya sejumlah awak media pada Rabu 10 Januari 2024 terkait hal itu, pernyataan Hasto dinilai belum menjawab. Hasto mengatakan bahwa sumber kekuatan PDIP adalah rakyat. Kemudian ia menyinggung soal kekuasaan. Seperti diketahui saudara, Jogowi saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga sosoknya dinilai memiliki kekuasaan besar. Selain itu, Jogowi dikenal sebagai kader PDIP hingga diusung sampai menjadi seorang Presiden. Hasto menuturkan bahwa kemenangan itu bukan ditentukan dari elit, tapi dari rakyat Indonesia. Selain itu, dijelaskan olehnya bahwa PDIP merupakan Partai Wong Cile. Sehingga apapun yang dilakukan PDIP, Hasto mengatakan semata-mata hanya untuk rakyat. Jadi bagi kami itu rakyat sumber kekuatan PDIP, kekuasaan itu bukan di elit. Kemenangan itu bukan di elit, tetapi ditentukan oleh dukungan rakyat Indonesia. PDIP perjuangan Partai Wong Cile, maka kami bergerak. Setelah ini jam 4, seluruh kader partai mengadakan sempuran bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia di tingkat RT dan ERB. Itu kekuasaan yang sejati berada di tengah rakyat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.